Intro Untuk pertama kalinya dalam 47 tahun Rusia meluncurkan misi pendaratan bulan pada hari Jumat 11 Agustus. Program Ruang Angkasa Rusia kali ini memiliki misi khusus, yaitu mencari air di bulan. Mengutip Reuters, roket Soyuz-2-1V yang membawa pesawat Luna-25 meluncur dari kosmodrom Vostoknyi, 5550 km timur Moskow, pada hari Jumat dini hari pukul 12 waktu Moskow. Jika tidak menemui hambatan, Luna-25 diharapkan mendarat di bulan pada 21 Agustus. Badan Antariksa Rusia Rostosmos sebelumnya menetapkan 23 Agustus sebagai tanggal pendaratan. Sekarang kita akan menunggu tanggal 21. Saya berharap pendaratan lunak yang sangat presisi di bulan akan terjadi, kata Kepala Rostosmos, Yuri Borisov. Pesawat Ruang Angkasa Luna-25 memiliki ukuran setara dengan mobil kecil. Kendaraan ini diproyeksikan untuk menjelajahi kutub selatan bulan selama satu tahun. Wilayah itu dipilih karena para ilmuwan di NASA dan Badan Antariksa lainnya telah mendeteksi jejak air es di kawasan itu beberapa tahun terakhir. Misi ini juga akan menguji kemandirian Rusia secara ekonomi di tengah gempuran sanksi akibat operasi militernya di Ukraina. Operasi itu juga memutuskan hampir semua hubungan Ruang Angkasa Moskow dengan Barat, kecuali kehadirannya di Stasiun Luar Angkasa Internasional, ISS. Peran Rostosmos dan NASA memang sangat vital di ISS. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!